Hai apa nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya di channel GB Pemproject tentunya nah oke teman-teman untuk di kesempatan video saya kali ini saya akan sedikit review salah satu produk cairan aktifator dan kemarin saya sudah beli online seperti ini paketnya seperti ini nah oke kita berlama-lama seperti apa penampakan dari aktifator ini namun seperti biasa sebelum lanjut untuk teman-teman yang mungkin baru gabung di channel ini jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video terbaru oke langsung saja kita buka isi untuk paket ini let's go nah oke teman-teman eh sedikit informasi buat teman-teman semua disini saya membeli untuk paket aktifator ini kemarin saya membelinya di toko online dari Lazada dan untuk pengirimannya dikirim dari JMP seperti ini dan untuk harga kemarin Rp65.000 sekaligus dengan ongkir untuk pengiriman paket ini ke tempat saya oke langsung saja kita buka untuk paket aktifator ini jadi untuk paket ini dari produk samurai paint seperti ini aktifator dari samurai paint dan untuk kodenya disini ini WF-05 waterfilm aktifator dan untuk di kaleng untuk isi disini di kaleng tertera 400 ml seperti ini dan untuk di video-video saya yang kemarin tentang celup karbon belum pernah saya menggunakan bentuk aktifator bentuk semprot atau aerosol seperti ini untuk di video-video saya yang kemarin kemarin atau yang dulu-dulu sering menggunakan thinner jadi buat teman-teman yang tidak ada di daerah teman-teman tidak ada samurai paint seperti ini aktifator dari samurai paint teman-teman bisa menggunakan pengganti aktifator dengan thinner silahkan teman-teman cek video saya yang sebelum sebelumnya tentang celup karbon menggunakan thinner daripada penasaran untuk di video kali ini kita uji coba saja untuk aktifator ini kita akan uji coba namun untuk di video kali ini saya tidak akan menggunakan media-media besar untuk pencelupan karena disini untuk di video kali ini kita khusus untuk unboxing untuk aktifator dari samurai paint jadi kita gunakan media-media kecil untuk contohnya saja oke langsung saja kita uji coba untuk aktifator dari samurai paint let's go oke teman-teman untuk media yang saya akan buat praktek pencelupan menggunakan aktifator dari produk samurai paint disini saya mempunyai satu buah sepion dan sudah saya dasari warna hitam dan jangan lupa kocok dulu sebelum penyemprotan atau pemakaian karena disini saya menggunakan aktifator bentuk aerosol atau sejenis semprot kita semprot seperti ini nah oke seperti ini teman-teman untuk hasil pencelupan menggunakan aktifator samurai band dan untuk hasilnya teman-teman bisa melihatnya sendiri untuk hasil menurut saya sangat rapi tidak ada motif-motif yang melar atau motif-motif yang pecah teman-teman bisa melihatnya sendiri nah oke teman-teman mungkin sekian dulu video singkat dari saya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua jika teman-teman suka video ini jangan lupa like komen juga jika ada yang mau dikanyakan dan support terus channel ini dengan cara subscribe aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video terbaru dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati